bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawwalahu wa ba'ad bapak ibu jamaah solat isya' dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syukur Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan berjumpa dengan bulan suci Ramadan bapak ibu adalah merupakan ni'matun azimah ni'mat yang sangat mulia ni'mat yang sangat besar ketika seorang hamba diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan pengampunan ketika seorang hamba diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan dimana amal-amal yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan kecil yang kita lakukan bapak ibu di bulan suci ini dilipat gandakan oleh Allah bagaimana dengan amalan-amalan yang besar maka ni'mat yang sangat mulia ni'mat yang sangat besar ketika seorang hamba diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan bayangkan bapak ibu para ulama kita terdahulu orang-orang yang kualitas ibadah mereka tidak diragukan ulama-ulama terdahulu mereka 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan mereka sudah mulai berdoa meminta kepada Allah agar Allah izinkan mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan karena mereka tahu persis keutamaan dan kemuliaan dari bulan suci Ramadan maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu yang kedua kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang tidak hanya sekedar berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi juga kita menjadi hamba yang memanfaatkan setiap waktu dari bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan soleh amalan-amalan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala puasa itu adalah amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan dan itu adalah amalan yang sangat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan bulan suci Ramadan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi wahai orang-orang yang beriman kita semua dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan orang-orang yang beriman Allah persaksikan keimanan kita ketika kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikumus siang telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita tujuannya bapak ibu jemaah sekalian agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita berbicara tentang keutamaan dari puasa itu sendiri maka kita akan dapati hadith-hadith Nabi SAW sangat banyak menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa secara khusus di bulan suci Ramadan contohnya bapak ibu Nabi mengatakan dalam hadith man soma Ramadan imanan wahtisaban gufira lagu ma taqaddama min zambihi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan puasanya itu bukan ikut-ikutan puasanya itu bukan karena dorongan eh tidak enak masa saya tidak puasa bukan karena tidak enak masa saya tidak puasa bukan tapi kata Nabi imanan wahtisaban dia berpuasa karena memang dorongan keimanan karena dia beriman kepada Allah makanya ayat yang tadi ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman bapak ibu jemaah sekalian kenapa Allah tidak memanggil orang-orang yang berislam kenapa Allah tidak mengatakan ya ayuhal muslimun kutiba alaikum usiyam wahai orang-orang muslim diwajibkan atas kalian berpuasa karena tidak semua orang yang mengaku muslim beriman muslim itu amalan-amalan yang zahir yang nampak tapi setiap orang yang beriman pasti dia muslim makanya Allah memanggil orang-orang yang beriman dan Nabi mengatakan tentang puasa Nabi katakan puasa yang nanti akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT adalah puasa yang dilakukan karena dorongan keimanan kepada Allah SWT makanya itu yang harus kita tanamkan bapak ibu jemaah sekalian saya berpuasa karena saya orang beriman yang Allah panggil untuk berpuasa karena saya dipanggil oleh Allah SWT dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman maka saya berpuasa dorongan keimanan yang mengantarkan dia membawa dia untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut wahdi sahabat yang kedua kata Nabi dia berpuasa benar-benar mengharapkan pahala dari Allah SWT kita berpuasa bapak ibu jemaah sekalian yang kita harapkan adalah keritoan Allah yang kita harapkan adalah pahala dari Allah yang kita harapkan derajat yang diangkat oleh Allah yang kita harapkan dibebaskan dari api neraka dijauhkan dari api neraka oleh Allah SWT dalam hadith yang lain Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah SWT sebagian ulama mengatakan di jalan Allah maksudnya dalam kondisi sedang berperang dia berpuasa sebagian ulama mengatakan maksudnya dia berpuasa benar-benar karena Allah lillahi ta'ala ikhlas karena Allah SWT siapa yang berpuasa benar-benar ikhlas karena Allah SWT kata Nabi SAW wajahnya akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan bayangkan kalau kita berpuasa 29 atau 30 hari ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah insyaAllah sungguh luar biasa Bapak Ibu jemaah sekalian amalan berikutnya yang perlu untuk kita jaga di bulan suci Ramadan yang mulia ini adalah memperbanyak tilawatul Quran banyak baca Al-Quran Bapak Ibu jangan cuma berikan waktu sedikit kalau datang rasa capek malas baca Al-Quran atau amalan-amalan yang lainnya ingat firman Allah SWT yang dibacakan oleh imam kita tadi bahwa bulan Ramadan Allah telah tegaskan ayaman ma'dudat bulan Ramadan ini hanyalah hitungan hari hari demi hari sedikit tidak terasa hari ini kita malam pertama tiba-tiba ih sudah malam ke-15 tiba-tiba sudah malam ke-20 tiba-tiba sudah ada pengumuman iktikaf tiba-tiba sudah bertakbir orang-orang di jalan-jalan di masjid-masjid Allah SWT sudah idul fitri Allah tidak akan terasa Bapak Ibu dan Allah telah mengatakan bahwasannya ayaman ma'dudat hari-hari di bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari yang berbilang sungguh cepat dia berlalu tidak akan terasa maka kalau ada rasa malas rasa jenuh rasa capek ketika kita melaksanakan satu amal kebaikan di bulan suci Ramadan ingat kembali ini hanya sebentar waktu-waktu yang mulia ini akan segera berlalu Bapak Ibu yang kami muliakan Allah sampai menamakan bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran bulan diturunkan Al-Quran pertama kali di dalamnya syahrul Ramadan yang pertama kali Al-Quran yang pertama kali Al-Quran diturunkan di dalamnya kami telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan di Laylatul Qadr pertama kali Al-Quran diturunkan ke langit dunia Bapak Ibu Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan yang kedua harus kita jaga adalah banyak membaca Al-Quran bagaimana jika saya belum bisa membaca Al-Quran Bapak Ibu sekarang di handphone-handphone kita Alhamdulillah ada aplikasi Al-Quran yang ada Arabnya ada Latinnya dan ada terjemahan dari Al-Quran tersebut jika kita belum sempat memperbagus bacaan kita mempelajari Al-Quran atau belum lancar bacaan kita ambil Al-Quran yang ada Latinnya jangan sia-siakan waktu kita di bulan suci Ramadan baca Al-Quran itu setidaknya kita baca Latinnya kita baca artinya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bayangkan Nabi mengatakan siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka Allah akan berikan dia satu kebaikan dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan dan aku kata Nabi tidak mengatakan Alif Lam, Mim itu satu huruf akan tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf baru membaca Alif Lam, Mim kita sudah dapat 30 pahala di sisi Allah SWT Allahu Akbar kesempatan yang luar biasa bagaimana kalau itu kita baca di bulan Al-Quran di bulan suci Ramadan kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran Bapak, Ibu, Jemaah sekalian kira-kira bagaimana kondisi kita ketika di akhirat nanti Nabi SAW telah mengatakan sejak kita berada di dunia ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi bacalah Al-Quran kata Nabi karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya orang-orang yang sangat biasa membersamainya membacanya mentadaburinya mempelajarinya mengamalkannya mengajarkannya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka bayangkan kalau di bulan Al-Quran kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran berhubungan dengan Al-Quran yang ketiga Bapak, Ibu jika kita punya kemampuan untuk banyak bersedekah di bulan suci Ramadan maka lakukanlah dan jangan lihat nilai besar kita mampu bersedekah dengan nilai yang sedikit yang kecil lakukan yang penting hati kita benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak amalan yang kecil tapi dia menjadi besar menjadi mulia di sisi Allah karena niat kita yang benar-benar ikhlas kepada Allah ingat Bapak, Ibu bulan suci Ramadan Nabi bertambah dermawan Nabi adalah bukan orang kaya Nabi bukan orang kaya tapi beliau adalah orang yang sangat dermawan dan jika datang bulan suci Ramadan kedermawanan beliau berlipat-lipat ganda kedermawanan beliau berkali-kali bertambah kedermawanan beliau sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi diantaranya Abdul Ibn Abbas mereka mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas Nabi adalah orang yang paling dermawan wa ajwada dan kedermawanan beliau bertambah jika datang bulan suci Ramadan amalan yang berikutnya Bapak Ibu jika kita dapat kemampuan juga dan jika kita mampu memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa maka berikanlah buka puasa kepada orang yang berpuasa Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi mengatakan barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari keduanya atau tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun jadi kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa kita dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan para ulama kita menyebutkan juga jika kita mampu memberikan makan sahur juga kepada orang yang tidak punya makan sahur maka tentu itu juga memiliki keutamaan dan pahala tersendiri banyak amalan amalan lain Bapak Ibu yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan yang pada intinya adalah apapun yang mampu dan kita punya kesempatan untuk melakukannya jangan pernah menunda lakukan amalan-amalan kebaikan tersebut karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat kita dimana Allah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selentiasa menolong dan membantu kita memuatkan kita dan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selentiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan awal dari bulan suci Ramadan ini memberikan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sampai kita menuntaskannya insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami dan kami mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kekeliruan tersebut jazab wa khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh